Intro Kembali lagi bersama Citri News Bahwa selu sebut BPN Prabowo minta formulir C1 Pilpres Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Muhammad Afifudin membenarkan kabar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno meminta formulir C1 Pilpres 2019 Afif menyebut permintaan dokumen hasil perhitungan suara di TPS itu Diajukan ke Bawaslu lewat surat sekitar 3 hari lalu Kemarin Bawaslu menyerahkan C1 ke BPN Jadi siapapun yang bersurat kita kasih Wong boleh difoto, Wong itu bentuk keterbukaan Kata Afif di kantor KPU Jakarta Jumat 26 April Afif menyampaikan Data yang diberikan Bawaslu ke BPN tidak dari semua tempat pemungutan suara Karena masa perhitungan masih berlangsung Dia menyebut bahwa selu hanya menyerahkan data C1 berupa foto dokumentasi di sekitar 60.000 TPS Yang sudah masuk baik gambar itu sekitar 60.000 TPS Lainnya itu kan masih dipegang teman-teman Yang ketika di upload ke sistem kami tidak berhasil karena sinyal dan lain-lain Tetapi teman-teman sedang dalam proses yang sangat konsen untuk mengawasi rekap Ucap dia Sebelumnya, Kepala Badan Saksi Pemenangan Nasional atau BSNP DPP, PDI, Perjuangan Arief Vibawa mengkritik klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga dalam bill press 2019 Atas dasar real call Arief pun menentang kubu BPN Prabowo-Sandi Untuk membuka data dan metode perhitungan suara yang mereka lakukan sebagai dasar klaim kemenangan Loh, iya, tadi saya bilang silakan semua diaudit Supaya kita klaim yang berdasar ucap Arief di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Jumat 19 April Sebagai permulaan, Arief menunjukkan tim yang melakukan perhitungan di berbagai daerah Metode yang digunakan serta situs pusat perhitungan juga dipaparkan kepada wartawan di kantor DPP PDIP Arief mengatakan pihaknya menggunakan sistem yang bernama SIDIAN Panjangan dari sistem deteksi, dini, dan analisa Kemudian, BSNP melakukan input dan menghitung suara bernasarkan berkas autentik C1 yang diperoleh saksi di setiap TPS Setelah itu, diinput ke SIDIAN sebagai pusat pengelolaan data Dikumsikan informasi yang dapat kami sampaikan, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!